Intro Film ini mengisahkan seorang pemuda bernasib malang Semenjak kecil ia selalu disiksa hingga bonyok dan babak belur Tak tahan akan semua itu tekadnya bulat mengabdikan diri dan belajar di perguruan Shaolin Di sana ia memperoleh tinju overpower dengan julukan lengan besi Kekuatan itu bukannya menjadi anugerah melainkan bomerang yang melukai dirinya sendiri Ia diusir dari perguruan untuk menjalani hidup baru Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan Jom kita masuk ke alur ceritanya Awal film memperlihatkan beberapa murid Shaolin yang sedang berlatih Seorang murid senior bernama Liang Kun terlihat bakatnya menonjol dari murid-murid lain Salah satu dari mereka kemudian memuji akan kehebatan bukulan Hong yang dimiliki Liang Ia juga meminta agar tinju itu ditunjukkan kepada mereka Para murid penasaran kalau tinju lengan Liang itu tak mempan dihalangi besi Dengan terpaksa dan berlagak pamer Liang menunjukkan kekuatan lengan yang konon mampu membengkokkan besi Dan hasilnya Karena kemampuan menguasai ilmu tersebut Liang sangat disegani Namun kebetulan guru besar biksu yang ada di sana sedikit menyentil Jika kemampuan bela diri itu digunakan untuk melindungi kuil Bukannya harus dipamerkan seperti ini Sadar akan kesalahan Liang meminta maaf Akan tetapi pendapatnya berbeda Hal ini kemungkinan bisa mencegah perkelahian dan kekerasan hanya dengan menunjukkan kemampuan tersebut Salah satu murid senior tampak keberatan dengan pendapatnya itu Ia juga menganggap Liang terlalu lancang dan harus dihukum botak serta dikurung untuk mengintropeksi diri kepada Buddha Liang yang merasa tak bersalah lantas menolak Akhirnya senior terlihat betul-betul jengkel Pertarungan keduanya pun terjadi Dalam pertarungan sengit ini Mimin mohon maaf harus ngebacot panjang lebar Karena master youtube sering memberikan kekuatan dolar pelangi Kekuatan itu bisa terlihat dari warna hijau kuning bahkan merah sekalipun Anjrit Narasi mulai oleng disebabkan tulisan tangan yang mirip ceker ayam Hal ini membuat biksu besar murka dan memanggil Liang untuk menghadap Rupanya sang biksu tahu kenapa Liang tak patuh dengan aturan kuil Sampai-sampai tak bersedia menjukur rambut dan menjadi murid Buddha Semua ini disebabkan Liang memiliki niat lain dalam berguru bela diri Atas alasan ini juga terpaksa biksu guru mengeluarkannya turun gunung untuk berkelana dalam kehidupan yang baru Biksu hanya berpesan kepada Liang Agar menghindari sifat iblis yang bisa membunuh orang-orang Serta mampu menjalani kehidupan baik meski BBM terdengar mulai naik Di tempat lain terlihat dua orang murid utusan pembawa buku rahasia dihadang sekumpulan orang bertopeng Kedua pendekar ini bernama Yan Feng dan Yan Yue Mereka dalam perjalanan ingin menyerahkan buku tersebut kepada seseorang di Guangdong Namun ternyata para pendekar bertopeng ini menginginkan buku itu Kedua murid yang tak ingin gagal dalam perintah gurunya menolak Hingga perebutan pun terjadi Merasa terdesak Yan Yue mengeluarkan seruling pengendali serangga Pendekar bertopeng pun kewalahan Mereka terkena serangan beracun dari puluhan serangga Tapi itu semua bisa diatasi oleh bubuk penangkar racun Tampak keduanya terdesak Namun untungnya Liang yang kebetulan melihat mereka ingin dicelakai segera membantu Sampai pendekar bertopeng itu menyerah dan pamit untuk kabur Atas pertolongan pemuda ini Feng dan Yue sangat berterima kasih Sedikit mereka menjelaskan tentang tugasnya untuk menyerahkan buku rahasia kepada seseorang di Guangdong Mengetahui dirinya ke arah yang sama Liang meminta untuk bergabung Namun Feng menolak sebab ia tak nak merepotkan pemuda ini Singket cerita Di kota Guangdong terlihat seorang gadis ayu bernama Baishio Saat itu ia memilih tusuk konde yang diinginkan Tak lama kemudian seorang datang merayu sambil mengganggu Dia bernama Hudahi Yaitu seorang anak kaya dan dermawan di kota ini Sifatnya jauh berbeda dengan ayahnya Dimana si ayah selalu dipuji karena kebaikan Sedangkan Hudahi terus menindas orang-orang lemah Mengetahui itu Baishio berusaha menjaga diri Namun kelancangan Hudahi tampak kelewatan Xiao menghindar dengan penuh cemas Tapi hal itu justru membuat Dahi menjadi marah Ia menyuruh anak buahnya menangkap wanita ayu tersebut Di saat itu tiba-tiba anak buah Dahi terpental Rupanya Liang lagi-lagi datang menjadi hero Penasehat Hu kesal dengan pemuda ini sembari menyombongkan diri Alhamdulillah kesombongannya itu disadarkan dengan tonjokan tinju dari Liang Liang berkata kepada Xiao Seperti janjinya dulu dia tak akan membiarkannya untuk ditindas lagi Atas perkataan itu Xiao teringat di masa kecil Kala itu ia dan kakaknya terus disakiti oleh Hudahi Bahkan barang berharga yang pernah diberi mendiang orang tuanya pun diambil Kakaknya sendiri mengalami patah kaki Akibat tindasan kayu yang dilakukan Dahi kecil Melihat itu Liang berusaha menolong Namun dia justru bawa belur dihajar Semenjak saat itu Liang meninggalkan mereka Sebelum pergi dia berjanji kepada Xiao dan kakaknya Apabila ia telah kembali maka saat itu pula Liang akan melindungi mereka dari orang-orang yang terus menindasnya Itulah alasan Liang sebenarnya berguru di kuil Shaolin agar mampu melindungi orang yang dicintai Bukan semata-mata mengabdi menjadi murid Buddha Menyadari itu Xiao terlihat senang Ia tak menyangka bisa bertemu Liang pada usia mereka yang telah dewasa Atas perilaku tadi Liang meminta mereka berhenti menindas orang-orang lemah Atau dia sendiri akan turun tangan mencegah mereka dengan tinju Hong yang terkenal tak ada obat Mendengar itu penasehat Hu dengan rasa takut berjanji akan menyampaikan pesan tersebut kepada Dahi Tapi sebaliknya ia malah menyuruh dua orang bawahan memata-matai keberadaan mereka Singkat cerita Xiao Bai dan Liang akhirnya sampai di rumah Sejenak Xiao memberi kejutan kepada kakaknya dengan orang yang dibawanya ini Bai Lin tak butuh banyak waktu untuk mengenal Liang temannya sejak kecil Tampak mereka sangat bahagia bisa berkumpul kembali setelah sekian lama terpisah Di suatu malam penasehat Hu dan anak buahnya terlihat merencanakan hal jahat Mereka membakar rumah keluarga Bai dengan tujuan membunuh Xiao Lin dan Liang Namun semua itu justru dapat dihalangi oleh Liang Mereka yang melihat kehebatan Liang mampu menghancurkan pintu merasa panik Dengan segera pula melarikan diri Atas tindakan cicungus itu Liang merasa geram Ia lalu mengejar mereka sampai ke dalam hutan Di dalam hutan terlihat seorang Master Su dari aliran pengemis sedang mabuk Ia merasa terganggu dengan suara keributan mereka Penasehat Hu kemudian meminta bantuan kepada orang tersebut Karena tak tahu salah benar Master Su melindunginya dari amukan Liang Tak ada pilihan kedua pendekar akhirnya bertarung Sedangkan penasehat Hu melarikan diri pada kesempatan itu Tak lama setelah itu juga Feng dan Yue datang melerai Keduanya sempat bingung karena saling mengenal Liang menjelaskan alasannya menghajar orang-orang tadi Mendengar itu Master Sadar telah melindungi pengecut Saat ingin menghukum mereka rupanya orang tersebut telah kabur Di sini Yue memanggil serangga-serangga untuk memberikan mereka pelajaran Dalam perjalanan yang jauh Master Su adalah orang yang dicari Feng dan Yue Buku rahasia itu pun diserahkan kepadanya Ternyata Master Su dan guru kedua pendekar ini memiliki tujuan yang sama Yaitu menghentikan Sekte Wangu dalam menyebarkan racun jahat Racun itu sangat meresahkan dunia persilatan Karena bisa mengendalikan para pendekar dan merubahnya menjadi jahat Inilah tujuan Master Su meminta buku rahasia agar dapat membuat penangkalnya Liang yang mendengar percakapan itu hanya terdiam dengan tanya Master Su lalu mengajaknya bergabung untuk menghentikan tindakan jahat dan rencana orang-orang itu Liang yang tak mau terlibat meminta maaf Ia kemudian pergi meninggalkan mereka Namun di samping itu Master Su yakin kalau pemuda itu nantinya bisa diharapkan Ia tak akan pernah pungkiri kenyataan yang ada saat ini Di tempat lain penasehat Hu terbaring dengan muka lebam akibat sengatan serangga yang dikirim oleh Yuwe Di sini Dahi malah meledek pamannya tersebut Setelah tahu semua itu gara-gara Liang dan keluarga Bai Dahi meminta anak buahnya bersiap besok pagi Mereka berinisiatif menyerang keluarga itu Ia juga terlihat menaruh dendam semenjak masih kanak-kanak Sifat buruk Dahi dari kecil tak pernah berubah Menindas orang lemah sepertinya hobi yang sulit dilepaskan Keesokan pagi ternyata beneran Dahi menjumpai mereka Bai Lin yang ketakutan lantas berlutut meminta maaf Liang merasa tak pantas saudara angkatnya seperti itu Ia memaksa Bai Lin berdiri sembari mencela pemuda sombong ini Mendengar itu Dahi menantang Liang bertarung Apabila dalam 10 jurus Liang tak bisa mengalahkannya Maka dia harus bersedia berlutut dan mencium sepatu Namun apabila Dahi kalah Perlakuannya terhadap penasihat Hu akan dimaklumkan Mendengar itu Liang tentu setuju Karena memang ia ingin memberikan Dahi pelajaran Hanya dengan 20 tarikan nafas mereka semua dapat dikalahkan Menyadari kemampuan Liang yang luar binasa mereka kocar kakir ketakutan Begitu pula dengan Bai Lin yang terlihat senang akan kehebatan Liang Di sini Liang meyakinkan kembali Akan selalu melindungi keduanya seperti janji yang pernah diucapkan ketika kecil Tak terima kekalahan Dahi mengamuk menyalahkan semua anak buahnya Barang-barang prabotar rumah pun dihancurkan Kebetulan ayahnya datang waktu itu Ia tampak bingung melihat Dahi seperti ini Dahi melapor telah disakiti seseorang Namun si ayah yang tahu kebiasaan buruk anaknya sama sekali tak memihak Ia justru meminta putranya agar merenungi kesalahan Begitu juga dengan sikap kesalnya terhadap penasehat Hu yang tak mampu membimbing putranya Atas hal ini penasehat menyarankan agar Dahi menggunakan dengkul untuk mengalahkan musuhnya Sebab akibat mereka tak akan mampu mengalahkan Liang silengan besi Di lain hari Xiao dan Liang terlihat menghampiri penjual tusuk konde Rupanya Xiao sangat tertarik dengan benda itu Namun karena harga yang mahal terpaksa ia mengurungkan niatnya tersebut Sama halnya dengan Mimin sendiri yang sampai saat ini masih belum mampu membeli komputer bekas sekalipun Mendengar itu Liang hanya diam Karena ia tahu uang yang ada di dompetnya telah habis digunakan membeli BBM Tak lama setelah itu mereka terkejut Karena dermawan di kota ini memberikan bantuan semangkuk bubur Rupanya orang tersebut tak lain adalah ayah Dahi sendiri Liang sempat terpercaya karena ia tahu sifat ayah dan anak jauh antara langit dan bumi Di sana terlihat anak buah King Yun takut dengan keberadaan Liang Namun karena si kebaik saat ini Liang memaafkan mereka Meski luka bonyok masih tampak akibat dihajar Liang kemarin Saat itu seorang anak kecil meminta bubur milik Liang Ia pun mengalah demi membantu anak tersebut Kedekatan dan perasaan lebih mulai ditampakkan keduanya Terlebih lagi Liang berjanji akan selalu melindunginya sampai kapanpun Perasaan keduanya memang sehati Tapi tak bisa diungkapkan secara langsung Semua itu bisa dipastikan dari sikap Xiao terhadap Liang Tak lama setelah itu seorang pendekar pedang besar tiba-tiba mengamuk Sepertinya ia dirasuki kekuatan lain Penjual bakpao itu pun ingin dihabisinya Liang yang melihat itu segera menolong orang tersebut Tampak pendekar ini tesegan menghabisi anak kecil Namun semua itu dihalangi Master Su Pendekar itu pun pingsan Kali ini kecurigaan Master Su kembali terbukti Jika memang pendekar ini adalah korban kelima dari racun Kimen Lihun Yaitu racun yang bisa dikendalikan seseorang Atas hal ini Master Su kembali meminta Liang untuk bergabung mencari kebenaran tersebut Tapi Liang tetap pendirian tak ingin ikut campur Mendengar itu Master Su pamit Ia juga berkata kalau Liang nantinya akan mengerti semua ini dan berubah pikiran Tak lama setelah itu penasehat Hu datang sambil memuji kehebatan Liang Sedikit mereka bingung dengan sikap anehnya tersebut Tapi secara langsung penasehat Hu menyampaikan pesan dari dahi Jika Liang telah diundang dalam perjamuan khusus guna meminta maaf atas sindakan mereka kemarin Xiao yang mendengar itu curiga Ia memiliki firasat buruk Tapi tawaran itu diterima oleh Liang Pada malamnya mereka bertemu di sebuah perahu kayu Tampak dahi menyesali perbuatan selama ini yang terus menindas orang-orang terutama keluarga Bai Ia juga mengutarakan penyesalan itu terhadap Liang Untuk itu dahi mengajak Liang bersulang sebagai awal persahabatan Tanpa ragu Liang menuruti Tapi ternyata semua ini adalah jebakan untuk mencelakainya Liang yang sadar akan ini sesegera mungkin menyelamatkan diri Ia juga mengejar dahi yang ingin melarikan diri bersamaan dengan anak buahnya Dahi tak menyangka Liang bisa lolos dan berhasil menemukan mereka Mengetahui tuannya tak bisa berenang anak buahnya yang melihat dahi dan penasehat Hu Dalam kesulitan segera terjun menolong Dahi berhasil diselamatkan Sedangkan penasehat Hu tenggelam dan mati Dahi dengan ketakutan berusaha menyelamatkan diri Tapi ia telah dihadang Liang saat itu Kali ini ia benar-benar minta maaf dan mengakui semua itu adalah rencana penasehatnya saja Mendengar itu Liang dapat memaafkannya Tapi rupanya dahi justru berusaha menikam Liang dengan pisau beracun Kali ini kemarahan Liang sudah tertahan Namun tiba-tiba King Yun datang menghentikan mereka Ia yang tahu dahi bersalah tak segan memotong tangan putranya Liang yang melihat itu heran dengan sikap tegas orang tua ini King Yun juga berniat menghabisi putranya Namun karena bujukan beberapa orang terpaksa ia mengurungkannya Dengan alasan dahi adalah satu-satunya penerus keluarga Hu King Yun sendiri rela mewakili anaknya minta maaf terhadap Liang Atas hal ini Liang terlihat ikhlas memaafkan Karena ia tahu kebaikan besar banyak dilakukan oleh King Yun Tapi rupanya semua itu tak lain adalah topeng semata untuk mengelabui masyarakat Ia justru menaruh dendam kepada Liang Terlebih lagi kelancangan Liang terlalu berani mencelakai putranya King Yun sengaja memutus lengan anaknya karena ia tahu racun yang ada pada pisau itu akan menjalar ke bagian tubuh yang lain Ia kemudian mengutus dua orang pendekar bayaran tak lain untuk membunuh Liang Keesokan hari Liang pergi ke kota untuk menjual keranjang yang telah ia buat Uang itu pun digunakannya membeli tusuk konde yang diinginkan Xiao waktu itu Liang yakin Xiao akan senang melihatnya Tapi di perjalanan ia terkejut dengan Master Su yang meminta bantuan Rupanya orang-orang dari aliran pengemis telah dibunuh sekelompok orang-orang dari klan Wanggi Tanpa pikir panjang Liang meminta dibawa ke tempat tersebut Namun di lain sisi Xiao yang sedang memasak terkejut dengan keberadaan dahi yang datang mengganggu Saat kondisi sepi itu Xiao dipaksanya masuk ke dalam rumah untuk menanam singkong Liang yang merasa curiga dengan Master Su bertanya Kenapa tak dibawa botol arak gioknya tersebut Disini Master Su dengan tenang menjawab Kemungkinan botol minumannya itu terjatuh tak kalah bertarung Liang yang mendengar jawaban itu tahu dirinya sedang di jebak Seperti yang sering terlihat Master Su sering membawa botol arak yang terbuat dari labu Bukannya dari giok Pertanyaan Liang tadi hanyalah untuk mengecoh Dia yang sadar identitasnya terbongkar lalu membuka topeng Rupanya wanita ini pendekar bayaran yang dikirim Ting Yun untuk menghabisi Liang Wanita ini bernama Qian Mian atau pendekar jarum beracun Sebelum melanjutkan pertarungan Liang meminta wanita jarum mengakui dalang dari semua ini Namun wanita itu menolak membocorkan nama tuannya Dengan terpaksa juga Liang harus melawannya kembali Setelah mengalahkan si wanita Rupanya ada pendekar kedua menunggu Dia tak lain seorang samurai bernama Izo Nakura Di tempat berbeda Bailin yang baru pulang terkejut melihat kondisi Xiao di atas ranjang Namun di saat itu dahi dan anak buahnya menghalangi Ternyata ini semua memang telah direncanakan Bailin sendiri disiksa hingga terluka parah Xiao berusaha menolong si kakak Namun ia tak sanggup dan berharap Liang akan segera tiba Mendengar itu dahi memberitahu jika pahlawannya tersebut tentu sudah mati di tangan pendekar bayaran yang telah ia kirim Xiao tampak tak percaya dengan ucapannya tadi Dahi lalu mengajaknya ke atas ranjang untuk bermain-main Melihat adiknya tersakiti Bailin berusaha menolong Meski ia sulit untuk berdiri Dengan sekuat tenaga juga si kakak berusaha menghalangi dahi Tapi ia tewas akibat pukulan lengan besi Sangat disayangkan Wanita ini sendiri disantap habis oleh pemuda ini Kali ini pertarungan Liang tentu akan terjadi Baru beberapa serangan saja ia tergores pedang Izo Nakura Mengetahui lawannya tak bersenjata Nakura memberikan Liang salah satu pedangnya Karena kesatria samurai itu tak akan pernah membunuh lawannya yang tak memiliki senjata Begitu juga dengan pendirian Liang yang menolak menggunakan senjata dari musuh Pertarungan kembali terjadi Mengakui dirinya kalah Izo Nakura ingin membunuh diri Hal ini sering dilakukan para kesatria Jepang apabila merasa gagal Melihat itu Liang melarangnya Sebab kegagalan itu bukanlah aib melainkan cambo untuk keberhasilan Nakura yang mendengar nasihat itu sadar Ia juga bangkit sambil berjanji akan menebus kekalahan ini Pada kelengahan itu Kian Mian berusaha menyerang Liang Tapi semua itu digagalkan oleh Izo Nakura Dia sendiri mati di tangan rekannya ini Sebelum pergi pendekar Izo berpesan kepada Liang Agar menjaga diri dan tetap hidup Sebab nantinya ia akan kembali bertarung sampai mati Penawar racun jarum pun diberikannya kepada Liang Liang yang melihat pendekar ini hanya diam merasakan tekat yang begitu pemberani Setibanya di rumah Liang sedikit aneh dengan suasana sepi tak seperti biasa Pirasat buruknya mulai tampak setelah menemukan mayat Bailin terbujur kaku Kehancuran yang dirasa tergambar dengan tetesan air mata duka Liang kemudian mencari Xiao seiring harapan terjadi apa-apa Namun takdir berkata lain karena Xiao orang yang dicintai telah mati dalam kondisi tergantung Innalillah ini tentu menyayat hati saya yang sedang menonton Di malam itu pun Liang menguburi kedua orang yang dicintai Suasana filu dirasa seiring hujan petir menyambar gelap Tusuk konde itu pun ditancapkan di atas kuburan Xiao sebagai arti perpisahan serta penyesalan tak mampu menjaga mereka Seperti mana janji yang pernah diucapkan dahulu Kenangan indah pun mulai sirna seiring perginya orang yang dicintai Kemarahan Liang atas perbuatan dahi semakin memuncak Malam itu juga ia mencari pemuda itu ke tempat kediamannya Liang menghajar semua orang yang berusaha menghalangi jalannya Sembari meminta dahi agar keluar Dahi dan ayahnya memang penakut Mereka bersembunyi di ruangan khusus Saat itu dahi tak menyangka Liang bisa selamat dari dua orang penekar hebat bayaran Mereka mendengar suara teriakan Liang yang terus mencari dahi Dengan santai si ayah berniat menyerahkan putranya ini kepada Liang Namun tentu ini semua tak lain adalah jebakan semata Keesokan hari Liang tampak mencari dahi sesuai alamat surat yang diberikan orang tadi kenal Semua ini tentu rencana jahat ayahnya dahi agar Liang dan orang-orang dunia persilatan saling memusuhi Mereka yang tak mengerti dengan maksud Liang mencoba menghalangi Tapi sayang Liang saat ini dikendalikan amarah besar terhadap dahi Mereka yang dianggap melindunginya pun tak lepas dari tinjuhong yang begitu overpower Liang terus mencari keberadaan dahi melalui surat tadi kenal Sampai saat ini pun ia masih belum sadar telah di jebak Banyak perguruan ditaklukkan demi mendapatkan orang yang telah membunuh Bailin dan Xiao Sampai akhirnya Liang tiba di perguruan bernama Haisa Semua orang kini menganggap Liang adalah musuh dunia persilatan Namun Liang tak peduli semua itu dan hanya fokus mencari dahi Liang menunjukkan surat yang dibawa Dimana pada surat itu menjelaskan tentang keberadaan dahi di tempat ini Mendengar itu ketua perguruan sejenak menasihati agar Liang tak mudah percaya akan itu Tampaknya Liang tak peduli Ia justru mengajak si ketua berduel Pada saat itu juga Master Su datang menengahi mereka Ia tahu Liang saat ini telah masuk ke dalam jebakan King Yun Semua itu sengaja dilakukan agar mereka saling membunuh Sempat Liang terpercaya perkataan Master Su Namun ia kembali menjelaskan akan perkataannya yang lalu Dimana nantinya Liang bisa terlibat dengan masalah yang tentu tak bisa dihindari Semua perkataan Master Su terbukti dengan apa yang dialami Liang saat ini Master Su juga meyakinkan Liang Kalau semua ini adalah jebakan Untuk lebih jelasnya lagi Master Su membawanya ke tempat persembunyian orang yang dicari Atas apa yang barusan terjadi ketua tempat ini terlihat sok Ternyata setiap omongan Master Su kini terbukti Kalaulah memang dahi bersembunyi di antara sekte Wangu Yaitu sekte jahat yang mengendalikan para pendekar menggunakan racun serangga Kedua orang bertopeng ini tak lain Master Su dan Liang yang sedang menyusup Disana mereka tahu rencana jahat kelompok ini ingin menguasai dunia persilatan Liang yang tertahan ingin menghajar dahi dengan segera melakukan serangan Sampai akhirnya ia tahu sosok orang dibalik topeng itu adalah King Yun Yaitu orang yang dianggapnya dermawan selama ini Begitu halnya dengan King Yun Dia juga tahu rencana ini tentu campur tangan Master Su aliansi pengemis Semua kebusukan dan rahasia kini terbongkar Dengan amarah Liang berusaha menyerang King Yun lalu memainkan alat musik pengendali para pendekar yang telah diracuni Di celah pertarungan Liang berusaha menyerang si ketua Sampai akhirnya ia kalah dan harus terkena racun yang diberikan King Yun Menyadari itu Master Su memanggil serangga-serangga peliharaan untuk menghalangi mereka Ia kemudian membawa Liang pergi dalam kesempatan itu Keesokan hari Liang masih terbawa ilusi akibat racun tersebut Peng dan Master Su sendiri terluka ketika ingin memberikan obat penawar Tampak mereka tak berani mendekati Liang Tapi untungnya ada Yue di sana Mereka kemudian menyuruh gadis ini memberikan Liang obat Dengan suara yang tenang Yue memanggil Liang Di sini ilusi Liang sepertinya seakan melihat Xiao dengan rasa rindu Liang memeluk gadis ini sembari memintanya untuk jangan pergi Yue sejana bingung dengan sikap Liang Namun ia sadar jika Liang saat ini dalam pengaruh racun Master Su kemudian menyuruh Yue memberikannya obat tersebut Liang yang merasa gadis ini Xiao dengan mudah menuruti Ia pun meminum obat itu dan beristirahat Di sini Yue memberitahu Master Su dengan informasi yang didapat tadi Kalau dahi tengah mengadakan pencarian besar-besaran kepada Liang Ia memberikan setiap mereka upah besar apabila berhasil menangkap atau memberi petunjuk keberadaannya Master Su yang mendengar itu tampak merencanakan sesuatu Keesokan hari rencana itu dijalankan dengan Yue berpura-pura menunjukkan tempat Liang Ia juga sengaja bertanya tentang upah yang akan diterima Tampak dahi meyakinkan perempuan ini Mereka pun sampai di rumah tempat Liang terbaring sakit Melihat itu dahi merasa puas menemukan musuhnya Namun semua ini adalah rencana dari Master Su Dahi yang sadar telah masuk perangkap berusaha memanggil anak buahnya Tapi anak buahnya telah tumbang oleh Yan Feng Merasa terdesak dahi berusaha mengancam Liang yang terbaring Tapi karena suara ribut Liang terbangun Ia sendiri yang masih terbawa ilusi di bawah sadar menghajar orang yang tepat Hingga dahi tewas dengan pukulan Liang Rencana Master Su kali ini gagal Niat sebenarnya adalah menyandra dahi agar penawar obat dapat ditukar Mereka juga berusaha memberikan Liang obat penenang melalui jarum penangkal Akan tetapi malah menusuk teman sendiri Tanpa sengaja Master Su menyentuh senar kecapi Suara yang dihasilkan itu rupanya mampu menghentikan Liang Dia yang sadar akan itu dengan segera memainkan alat tersebut Suara cempreng seperti suara mimin ternyata bisa menahan Liang meski terlihat sangat terganggu Yui yang mengerti musik lalu mengambil alih Sedikit suara yang dihasilkan membuat Liang baikan dan merasa tenang Pada kesempatan itu Feng berusaha menancapkan jarum ke tubuhnya Liang menahan sambil berkata telah merasa baikan Di sini Feng bertanya mengenai instrumen yang digunakan Yui Rupanya itu semua lagu penenang yang memang telah ada pada buku rahasia Gugin Kini Master Su yakin jika penangkal dari racun yang digunakan Sekte Wangu Tentu tak jauh dari suara Keyakinannya semakin diperkuat setelah Yui menjelaskan Jika sebagian serangga beracun mampu dikendalikan dengan bunyi Racun dari serangga itu disebut ilusi suara Master Su kali ini tahu kelemahan dari Sekte Wangu Ia yakin Sekte tersebut menggunakan racun serangga ilusi suara Di suatu malam Liang masih berduka atas kematian orang yang dicintai Ia juga terpikir kenapa orang yang dianggap baik justru buas seperti itu Liang memikirkan cara mengalahkan King Yun Yui yang melihatnya sendiri mencoba menghibur dengan kata-kata bermakna Namun Liang saat itu masih larut dalam kesedihan Tak ingin menyerah Yui kemudian menunjukkan tarian khas suku asalnya Tarian itu pun bisa membuat Liang terhibur Seperti yang terlihat wanita ini memiliki pinggang yang lentur Ia dengan mudah menari bengkok kiri bengkok kanal laksana ular yang sedang berjalan Penasaran dengan semua itu Liang lalu menghampiri Yui Tampak ia bertanya mengenai gelang yang dimiliki Yui kemudian menjelaskan kalau gelang ini merupakan bagian dari kepercayaan suku Miao Di tempat itu terdapat banyak serangga beracun Untuk menghindarinya suku Miao menggunakan gelang ini sebagai penangkal Selain itu mereka juga yakin akan mendapat keberuntungan Atas penjelasan Yui ini Liang terlihat mengerti sesuatu Keesokan hari Liang berusaha berlatih menggunakan puluhan gelang besi Yui dan Feng mengiringi jurus tariannya dengan musik penenang jiwa Meski terlihat sulit Liang berusaha menstabilkannya dengan tinju andalan Alasan menggunakan jurus gelang besi tak lain menetralkan racun ilusi milik Ting Yun Jurus tarian gelang besi itu pun berhasil disatukan dengan tinju andalan Kali ini Liang betul-betul akan menuntut balas dendam orang yang dicintai Sebelum pergi Master Su berpesan agar selalu berhati-hati Kebetulan juga malam ini Sekte Wanggu berniat melakukan penyerangan ke arah kota Tak lain tujuannya ingin menguasai pemerintah serta menaklukkan perguruan bela diri Untuk itu Master Su dan Liang berbagi tugas Liang akan menyerang langsung ke markas mereka Sedangkan Master Su akan berjaga-jaga di dalam kota bersama aliansi pengemis yang lain Singket cerita Liang pun telah kibah Tanpa salamalaikum pintu itu pun didobraknya sampai hancur Terlihat Ting Yun jantungan melihat keberadaan Liang disana Tapi ternyata ia telah bersiap bersama pendekar bertopeng yang dibawah kendali Keduanya terlihat memiliki amarah dendam yang berapi-api Ting Yun ingin balas dendam atas kematian putranya Begitu juga dengan Liang Alat musik kendali pun dimainkan Ting Yun Hal ini menunjukkan pertarungan telah dimulai Liang tahu para pendekar ini dalam kendali jahat Di saat itu ia merobek lengan baju dan memainkan jurus gelang besi Tentu semua ini bisa menekrakan racun yang ada pada pendekar Para pendekar bertopeng sepertinya terganggu dengan suara gelang tersebut Liang yang sadar memanfaatkan keadaan hingga para pendekar tak mampu untuk bangkit Menyadari racun ilusinya tak berpengaruh Ting Yun langsung melakukan serangan Senjata andalan pun dikeluarkannya Namun semua itu mampu ditepis oleh gelang yang diwenakan Liang Pertarungan semakin memanas sampai akhirnya Ting Yun harus menerima tinju gelang besi berkekuatan overpower Sungguh tak terbayang Rupanya Ting Yun meninggal di atas korsi dengan santai Kini dendam kedua orang yang dicentai telah terbalaskan Liang menatap ke arah papan bertuliskan tiga huruf Yang dimana pada tulisan itu memiliki arti Jangan lupa subrek, lite dan comen Namun tak disangka Tiba-tiba Film pun selesai Oke bro Terima kasih ya untuk perhatiannya Terima kasih Terima kasih